Peristiwa yang menyebabkan Amdi mengalami luka setelah disereng JM dengan senjata tajam berawal ketika dirinya meminjam sepeda motor milik tersangka pelaku. Setelah sekian lama sepeda motor yang dipinjam Amdi belum juga dikembalikan sehingga membuat tersangka kesal. Selanjutnya diantara korban dengan tersangka terjadi percekcokan. Pada akhirnya tersangka mengambil sebilah golok dari rumah dan langsung melukai korban Amdi di bagian belakang tubuhnya. Dalam keadaan terluka korban ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kepala bagian operasional Polres Bangka Tengah kompol Andi Perwanto mengungkapkan tersangka JM ditangkap setelah korban Amdi melaporkan kasus pembacokan yang terjadi padanya. Setelah mendapatkan laporan tersebut Polsek Sungai Selen langsung menangkap tersangka di rumahnya. Pihak berwajib berhasil mengamankan satu buah golok dari rumah tersangka dan sehelai baju korban. Pelaku berhasil kita tangkap dengan inisial JN, lahir di Kertapati, pekerjaan buruh, agama Islam, dan keluarga negaraan Indonesia. Tersangka berjumlah satu orang, dia melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau panjang yang kemudian kita jadikan barang bukti, sebuah pisau, kemudian baju, baju yang dimiliki oleh korban dengan robek-robek kurang lebih 37 cm. Untuk saat ini tersangka sudah kita tahan di Polsek Sungai Selen. Untuk pasal persangkaan yaitu 351 ayat 3. Akibat perbuatannya, JM dijera pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 2 tahun. Tersangka sendiri hingga saat ini masih diamankan di MAPOLSEK Sungai Selen guna proses lebih lanjut. Dari Sungai Selen, Bangka Tengah, Doni melaporkan.